Di malam takbir, ribuan warga masih disibukan berburu pakaian di sejumlah pusat perbelanjaan baik bahasa tradisional dan retail modern di kota Bandar Lampung. Ribuan warga yang berburu pakaian ini memicu adanya kerumunan yang abai dalam penerapan protokol kesehatan. Wali kota Bandar Lampung bersama Kapol Resta dan jajaran Satgas Penanganan COVID-19 langsung melakukan peninjauan di lokasi pusat perbelanjaan. Nampak geram, wali kota Eva Duwana bersama unsur Satuan Tugas COVID-19 yang menyisir protokohan dan pusat perbelanjaan ini terus mengimbau warga yang abai untuk tertib menerapkan protokol kesehatan. Dalam wawancaranya, wali kota Eva Duwana mengatakan warga harus menjadi Satgas COVID-19 di lingkup keluarga sehingga bisa membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Nah, kan tutupnya kan jam 8, jam 9, tapi tadi lihat, tapi tidak berikan ketegasan bahwa semua pelayanan, cucian pedagang-pedagang, jual baju, jual-jual makanan, tutup. Jadi kita juga berharap kepada pahlawan keluarga untuk menjadi Satgas COVID-19 di rumahnya masing-masing. Insya Allah kerjasama yang baik, kita percayakan kepada kepala keluarga yang ada di rumahnya masing-masing dan semua masyarakat kota Bandar Lampung, bantu pemerintah kota, bantu kami supaya kita cepat memasuki zona hijau dan kita sehat semuanya. Saat ini Bandar Lampung bersama 11 kabupaten kota lainnya di Provinsi Lampung masih berstatus zona oranye penyebaran COVID-19. Tercatat hingga 16 Mei kemarin, jumlah kasus konfirmasi di Lampung sebanyak 17.009 pasien, dengan total kematian sebanyak 925 jiwa dan selesai isolasi sebanyak 15.400 orang. Terima kasih telah menonton!